Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman, Pilpres 2024 ini masih lama Namun mesin politik, baik dari perorangan, baik dari kelompok Ini sudah mulai memunculkan nama-nama calon presiden Nah diantara nama calon presiden itu adalah Pak Anies Basuwedan Yang saat ini menjadi gubernur DKI Jakarta Namun kemunculan Pak Anies ini selalu menjadi bahan serangan bagi orang-orang yang tidak suka kepada Pak Anies Bayangkan saja teman-teman, ketika banjir DKI Jakarta Ini ada, maka banyak orang yang menyerang Pak Anies Basuwedan Padahal kalau kita lihat, namanya banjir itu tidak hanya di Jakarta Di luar Jakarta juga sering terjadi banjir Di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Bandung, di Kalimantan dan sebagainya Ada banjir, tetapi mereka tidak persoalkan Yang mereka persoalkan yaitu banjir DKI Jakarta Karena ada nama Pak Anies Basuwedan Terutama PSI yang sering menyerang Pak Anies Basuwedan Kemarin ada diri, PLT dari PSI itu malah mengatakan Anies Basuwedan pembohong Ini pernyataan yang luar biasa sebenarnya Dan biar Pak Anies ternyata juga tidak merespon terkait pernyataan yang disampaikan oleh Kirin Walaupun itu penyakitkan Masa seorang gubernur dikatakan pembohong Jadi itu serangan-serangan yang dialamatkan kepada Pak Anies Tidak hanya itu teman-teman DPR, DKI Jakarta dari fraksi PSI dan PDIP ini Malah mau membuat hak interpelasi, hak bertanya Hak minta keterangan dari Pak Anies Basuwedan mengenai Formula E Jadi Formula E ini dianggap pemborosan Formula E tidak bermanfaat dan sebagainya Ini mau dilakukan interpelasi Namun agenda yang dibuat oleh PDIP dan PSI itu gagal Karena sebagian besar ini tidak menyetujui terkait hak interpelasi Namun tidak hanya berhenti sampai di situ Ternyata ini berlanjut ke KPK Menurut KPK ada yang melaporkan terkait Formula E Jadi ada bau-bau korupsinya Maka KPK akan menindaklanjuti laporan orang yang melaporkan terkait Ada semacam bau-bau korupsi di Formula E Jadi kalau tadi hanya sebatas di DPR Ternyata ini sudah masuk karena hukum Nah teman-teman ada yang menarik terkait Formula E ini Ada nama Bambang Wijojanto dan Adnan Pandu Praja Yang juga mantan komisioner KPK Itu ikut mendampingi terkait Formula E ini Dan menyerahkan berkas kepada KPK Itu yang mendampingi adalah Pak Bambang Wijojanto mantan komisioner KPK Dan ini menarik teman-teman Kalau nanti sampai diproses oleh KPK Karena disana ada Pak Bambang Wijojanto Biri ikut membela Pak Anies Baswedan bersama Adnan Pandu Praja Karena Bambang Wijojanto dan Adnan Pandu Praja ini Ikut mengantar terkait berkas 600 halaman Terkait Formula E kepada KPK Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya Kita ambil berita dari kumparan Kepala Inspektorat DKI Jakarta Sefulo Hidayat Bersama jajaran dari Pemprov DKI Serta PT Jakarta Propertindo Jakpro menyerahkan dokumen setebal 600 halaman Terkait Formula E ke KPK Penyerahan dilakukan pada hari Selasa 9 November 2021 Dua mantan pimpinan KPK Yaitu Bambang Wijojanto dan Adnan Pandu Praja Turut serta mendampingi Pemprov DKI Kemarkas Lembaga Anti Rasuah Wow ini luar biasa teman-teman Kalau nanti terjadi proses hukum Ini akan ada pertarungan antara KPK Versus ex-mantan KPK Mantan komisioner KPK Dalam keterangannya di gedung KPK Sefulo Hidayat Saya puluh berterima kasih kepada pimpinan KPK Karena sudah menerima dokumen tersebut Dia mengatakan pemberian dokumen itu Sebagai bentuk komitmen Pemprov DKI dalam meningkatkan reformasi pemerintah Ini juga merupakan bagian dari implementasi Program pejagaan korupsi terintegrasi Yang merupakan program korpsugah KPK Mudah-mudahan dengan seperti ini Kita ingin sama-sama tan separa dan akuntabel Kata dia Saifullah juga mengatakan Pemberian dokumen ini bagian dari mitigasi resiko Dalam penyelenggaraan pemerintahan di DKI Jakarta Dengan diberikannya dokumen tersebut Dia berharap mendapat tangkapan balik Dan rekomendasi dari KPK untuk perbaikan Jadi setelah berkas itu disampaikan ke KPK Tentu KPK harus mempelajari itu 600 halaman terkait Formula E Jadi ini cukup luar biasa teman-teman Yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta Biar dia tahu berkas terkait Formula E Itu dipelajari oleh pihak KPK Lantas apa isi dari 600 lembar dokumen yang diserahkan KPK Dokumen yang kami serahkan itu lengkap Dari mulai proses perencanaan Sampai dengan posisi terakhir Mudah-mudahan itu memberikan gambaran secara utuh Bagaimana kami merencanakan Untuk pelaksanaan Formula E Kata Saifullah Dia memastikan Pemprov DKI akan mendukung kerja-kerja Pemberantasan korupsi dari KPK Khususnya terkait masalah Formula E Yang pasti kami akan support Pemprov DKI betul-betul mensupport Supaya dilakukan KPK Dalam rangka penjagaan korupsi di Jakarta Bungkas dia Saat ini KPK memang tengah mengusut Dugaan korupsi terkait Formula E di Pemprov DKI Jakarta Ada pun proses yang tengah dilakukan Masih tahap penyelidikan KPK belum membeberkan lebih jauh terkait dengan dugaan korupsi yang dimaksud Masih dalam penyelidikan teman-teman Yaitu masih dugaan Dugaan ada korupsi terkait Formula E Namun KPK juga harus hati-hati Ternyata disana ada mantan komisioner KPK Bambang Mejirianto dan Adnan Pandu Praja Yang akan mengawal Kalau ini Formula E dikasuskan Akan mengawal kasus Formula E Kalau itu kasus Tapi kalau tidak kasus ya memang harus dihentikan Karena ini program kegiatan dari Pemprov DKI Jakarta Jadi dugaan harus dibuktikan Apakah benar ada korupsi disana Berapa uang yang diterima Misalkan Pak Anies Baswedan ini korupsi Berapa uang yang diterima Pak Anies Baswedan Itu kalau ada korupsi Tetapi tidak mudah Kalau KPK menuduh orang yang tidak korupsi Ini dituduh korupsi Karena kalau kita melihat Pak Anies Baswedan selalu mengutamakan transparansi Mengutamakan keterbukaan Ini loh program Formula E Yang diduga korupsi Ya ini berkasnya Silahkan dipelajari Ada 600 halaman Jadi kalau kita melihat beritanya Memang KPK sedang mempelajari itu 600 halaman Itu tebal sekali teman-teman Terkait Formula E Jadi mudah-mudahan KPK segera menyelesaikan tugasnya Dan tidak ada praduga-praduga Karena kegiatan ini akan segera dilakukan Terkait Formula E Jadi itu teman-teman Luar biasa Pak Anies Baswedan dalam movement Jakarta Ternyata rintangan halangan juga banyak Orang-orang yang tidak suka Apalagi kemarin ada yang mengatakan Bahwa tidak rela Kalau Pak Anies Baswedan ini menjadi Presiden Republik Indonesia Sampai ada yang mengatakan Tidak mau movement oleh Katron-katron Ya terserah bagi mereka yang menelis seperti itu Tetapi proses politik kan berjalan Siapa nanti yang akan menjadi Presiden Itulah yang Sah Menjadi Poipin di Republik ini Itu teman-teman yang bisa kita bahas Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh